Ya setelah kasus pembunuhan dua santrinya, polisi mulai mendalami kasus dugaan penipuan dengan modus penggandaan uang yang dilakukan pimpinan Pak Depokan Dimas Kanjeng taat pribadi. Hingga kini polisi telah menerima laporan dua korban dengan total kerugian 2,4 miliar rupiah. Taat pribadi pimpinan Pak Depokan Dimas Kanjeng ini diperiksa sebagai saksi dan terlapor dalam dugaan penipuan dengan modus penggandaan uang. Menurut Polda Jatim, dua orang korban mengaku menelan kerugian masing-masing 1,5 miliar rupiah dan 900 juta rupiah. Sementara satu korban lain yang telah melapor sejak tahun 2015 telah menyepakati perjanjian penyelesaian meski belum mencabut laporan. Dalam kasus ini terlapor bisa dijerat pasal penipuan dan pencucian uang. Janji dari saudara taat itu uangnya akan dilipat gandakan. Atas tudingan ini taat pribadi menegaskan akan mengembalikan uang yang disetor para santri dan pengikutnya. Tanpa menyelidiki lebih jauh, disebut-sebut banyak santri dan diduga sejumlah pejabat mempercayai kemampuan taat pribadi menggandakan uang. Dalam video ini misalnya, tampak taat pribadi tengah duduk di tengah tumpukan uang sambil menyaksikan pengikutnya menghitung uang. Taat pribadi bahkan mengaku bisa mengeluarkan uang dari balik tubuhnya dengan ilmu yang dimilikinya. Namun saat diperiksa polisi dan diminta untuk mempraktekan kemampuannya itu, taat mengaku ilmunya telah hilang karena jin yang memberinya kemampuan itu menghilang saat dirinya ditangkap polisi di Padepokan. Sony Hermawan, MNC Media, Surabaya, Jawa Timur.